hai 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 kembali lagi dengan saya mamahnya anak soli dalam video day in my life assalamualaikum teman-teman apa kabar semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya amin alhamdulillah hari ini bangun tidur badannya sehat segar gak pening alhamdulillah teman-teman sama Allah dikasih kesehatan itu adalah salah satu rezeki yang Masya Allah kalau kita sakit kita gak bisa ngapa-ngapain hanya rebahan saja di tempat tidur seperti biasa bangun tidur kita beres-beresin tempat tidur sebetulnya saya ini beresinnya bukan pas bangun tidur saya nunggu suami saya berangkat dulu kalau udah pada berangkat di rumah sudah sepi baru saya beres-beres rumah yang pertama saya lakukan pasti saya akan membereskan tempat tidur dulu setelah bereskan tempat tidur saya akan cuci pakaian Nah pertama saya itu mencuci pakaiannya pakai sabun dulu karena ini pakainya manual jadi saya gilingan pertama saya cuci pakai sabun Nah nanti untuk gilingan yang kedua itu saya buang air yang gilingan pertama yang ada sabunnya kemudian saya tambahkan air dan dibilas atau digiling lagi tanpa sabun itu untuk mensucikan nah sambil nunggu si gilingan pertama itu selesai saya lanjutkan pekerjaan yang lain yaitu mencuci piring dan gelas bekas tadi pada sarapan sebelum berangkat kerja kalau pagi saya sempatkan untuk buat sarapan itu pun kalau orang yang mau pada kerjanya minta sarapan kadang-kadang mereka enggak usah sarapan nah saya memasak eh mau makan di kantor jadi saya hanya bikin kopi saja dan sediakan cemilan tapi kalau pada minta sarapan saya akan masakan jadi tergantung kebutuhan kadang-kadang kan bosen juga mungkin makan di rumah ya maunya di luar nanti siang makan di rumah nah selesai mencuci piring bekas sarapan ini saya akan melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya karena kan cucian masih belum selesai ya saya pakai cucian manual dan nanti harus dua kali bilas dua kali giling yang pertama itu digiling pakai sabun cuci yang kedua itu hanya airnya saja untuk mensucikan nah ini sudah selesai cuci piringnya saya akan lanjut ke pekerjaan selanjutnya yaitu saya mau bersih-bersih rumah yang pertama saya lakukan adalah seperti biasa saya nyapu dulu karena rumah saya itu tidak begitu besar jadi nyapu itu hanya sebentar saja paling hanya setengah jam ya nyapu sekalian ngelap-ngelap lemari meja kadang sekalian ngepel juga cuman kali ini saya hanya fokus di nyapu saja ngelap-ngelapnya nanti aja sekalian ngepel setelah nyapu karena kan sedang banyak angin di saya masih panas angin angin itu kencang sekali belum ada turun hujan sama sekali cuman kemarin saya pulang ke rumah mama saya di daerah perkampungan udah sempat turun hujan padahal belum musim hujan ya kalau di rumah saya itu sama sekali belum turun hujan karena sedang banyak debu saya lanjut menyiram lantai di teras tapi tidak hanya lantainya aja yang saya siram saya siram juga jalanannya karena di jalanan itu banyak debu halus kalau nggak saya siram nanti terbawa angin akhirnya si debu itu akan masuk lagi ke dalam rumah jadi kalau udah disiram kan enak saya juga agak tenang sampai sore nggak usah nyapu lah kalau nggak disiram itu si debu kena angin pasti masih jam masih pagi jam 10 itu si debu halus udah masuk lagi ke dalam rumah setelah selesai nyemprotin lantai dan jalanan jangan lupa saya lebarkan tuh ambil jemuran saya pasang karena kan mau nyuci eh mau jemur tadi kan sedang nyuci nah ini si cucian pertama airnya sudah dibuang kemudian saya tambahkan air yang baru untuk membilas atau untuk mensucikan sambil nunggu si cucian ini airnya penuh saya lanjut untuk ngelap-ngelap meja terus eh ngepel itu saya sengaja ngepelnya pakai kanebo kenapa karena pelpelan saya saya kasihin ke uwa kasihan uwa sudah sepuh tapi sayang kemarin uwa baru meninggal baru satu bulan yang lalu ya cuman kan kalau pelpelan sudah dikasihkan ya sudah lah akhirnya saya ngepelnya pakai kanebo cuman menurut saya sih lebih bersih pakai kanebo nah ini saya sedang menjelaskan itu airnya sudah penuh nah si air yang saya tambahkan ke mesin cuci ini adalah eh dengan cucian yang sama tapi air yang baru ini untuk mensucikan cucian yang tadi saya giling hanya pakai air sabun saja dibuang kemudian saya tambahkan air tanpa tambah sabun karena dengan cucian yang yang sama untuk mensucikan dan kemudian kalau sudah selesai dibuang nah sambil menunggu si cucian itu selesai saya mau lempitin pakaian yang sudah kering ini adalah cucian kemarin dua hari kemarin ya saya belum sempet lipetin karena saya kemak dua hari kemarin itu keluar kota jadi sebelum pergi saya angkatin jemuran taruh di kasur di tempat TV dan saya belum sempet lempetin lipetin akhirnya hari ini saya sempatkan untuk melempitnya kalau nyetrikanya kainnya banyak banget ya cucian yang hari ini kering dan yang ini juga belum disetrika kebayang nanti banyaknya seperti apa setrikaan saya tapi insya Allah sama Allah kalau diberi kekuatan untuk nyetrika karena saya ini ibu rumah tangga sejati segala sesuatu saya kerjakan sendiri kecuali kalau sakit ya saya minta tolong tapi selama ini kalau saya sakit saya selalu nunggu kalau sehat baru saya kerjain nah saya tuh ngelempitinnya seperti yang lagi nyetrika jadi rapih walaupun nggak disetrika baju-baju untuk di rumah itu kalau mau pakai ya pakai saja karena kan rapih kecuali untuk kerja saya pasti saya setrika dulu ternyata setelah selesai melipat baju yang baru diangkatin cucian pun selesai dan saya sudah keringkan lanjut saya jemur ini adalah gilingan yang pertama maksudnya gilingan pertama itu saya akan cuci lagi setelah ini karena cucian saya banyak dua hari keluar kota ternyata cuciannya banyak juga tapi dinikmati saja karena memang pekerjaan ibu rumah tangga itu seperti ini insya Allah dapat pahala dari Allah ya terima kasih Allah saya nggak kerja tapi saya dikasih pahala nah ini saya apa melanjutkan untuk menjemur pakaiannya saya jemur semua sampai selesai tapi gilingan yang keduanya saya tidak perlihatkan karena kan sama saja seperti itu kalau yang pertama saya perlihatkan saya hanya saya hanya menjelaskan kalau mencuci itu saya dua kali cuci yang pertama pakai sabun yang kedua itu saya hanya untuk mensucikan saja kemudian yang ketiga saya tambahkan air lagi dan tambahkan pewangi lihatlah teman-teman cucianku sebanyak ini kebayang nanti nyetrikanya sebanyak apa belum yang tadi ya yang saya lempitin di tempat TV itu udah sebanyak itu ditambah ini kalau kering tambah banyak lagi Masya Allah semoga Allah beli kekuatan ketika saya pas nyetrika tapi Insya Allah saya sehat untuk melakukan semua ini karena saya punya target saya selalu di target kapan nyetrika kapan nyuci kapan dan ngepel kapan apa agar selesai semua setelah selesai nyuci beres-beres rumah kemudian saya pergi ke rumah ibu karena saya janji sama ibu untuk ngantar ibu pergi belanja bulanan pergi mengantar ibu untuk belanja bulanan itu lah yang jelasnya sudah nyampe sudah sampai di rumah ibu ternyata ibunya sudah siap kita langsung saja pergi ke tempat ibu biasa belanja bulanan tapi sebelum ke market kita mampir dulu ke toko emas karena ibu pengen beli emas kebetulan ibu sedang ada rezeki jadi saya antar ibu untuk beli emas setelah antar ibu beli emas kemudian sebelum belanja kan ini udah jam 12 kebetulan saya belum makan saya kan nggak masak saya putuskan untuk makan siang dulu saya ajak ibu dan papa untuk makan siang yo bu kita makan dulu baru nanti kita belanja bulanan nah ini kita sedang menikmati makan siang nah ini ini adalah ibu dan papa mertua saya setelah selesai makan semuanya disantap habis apalagi saya makannya sampai nambah karena lapar banget memang lapar banget saya tuh belum makan dari pagi nah setelah itu setelah selesai makan lanjut saya akan ke market untuk belanja bulanan Alhamdulillah urut saya sudah kenyang terima kasih Allah terima kasih atas nikmatnya saya diberi kesehatan saya diberi kenikmatan ketika makan dengan rasa yang sangat enak karena saya pernah merasakan sakit satu tahun lebih saya tidak bisa merasakan makanan lidah saya keluk tapi Alhamdulillah hari ini saya sangat menikmati rezeki yang Allah berikan kepada saya terima kasih ya Allah lanjut setelah makan siang saya mau nganter ibu belanja bulanan kenapa sayangnya nggak belanja karena saya masih ada stok kebutuhan rumah tangganya dan kebetulan saya juga belum gajian jadi nunggu gajian saja nah ibu sedang pilih-pilih ibu tuh kalau belanja bulanan pasti minta antar ke saya tolong sih antar belanja bulanan saya senang sekali disuruhi ke nganter ibu belanja bulanan pasti ibu mau apa mau tape mau ini mau itu ya Bu saya ambil yang nggak banyak saya paling ambil makanan doang tape atau roti selebihnya saya nggak nggak ngambil ini itu kenapa karena saya pun nanti ada waktunya untuk belanja bulanan Alhamdulillah hari ini sangat padat jadwal saya terima kasih ya Allah sekarang sudah sore buat teman-teman yang menonton sampai selesai terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati